Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Sule merupakan seorang komedian yang selama ini dielulukan oleh publik karena kesuksesannya di dunia entertain Namun belakangan setelah biduk rumah tangganya yang dibangun bersama Natalie Holzer berada di ujung tandu Perlahan sisi lain yang kurang menginakkan dari ayah, Rizkif Bian ini mulai jadi konsumsi publik Bahkan sejumlah artis Indonesia ini dengan terang-terangan mengungkapkan sifat buruk dari Sule Derp Kamlofs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini beberapa artis Indonesia yang membongkar sifat buruk Sule Andre Taulani Komedian kenamaan tanah air, Andre Taulani baru-baru ini secara belakang mengungkapkan Sisi buruk dari sang sahabat yang bernama Sule Ia yang bertahun-tahun sempat bekerja sama dengan Sule dalam sebuah program menuturkan Jika ayah putri Delina itu merupakan sosok pria pemarah dan bahkan tak mau kalah Biasanya Sule membuat Andre marah dan bikin kesal terkait pekerjaan Padahal menurut suami dari Rin, Wartia Tirigina ini dirinya jarang sekali melakukan kesalahan Hal itu diungkapkan oleh rekan kerja Wendy dan Ayu Ting Ting ini saat dihipnotis oleh artis fenomenal Kuya Kuya Tidak hanya itu saja, Andre juga mengatakan bila Sule kerap marah-marah tanpa alasan yang jelas Kepada orang-orang di sekitarnya Dan ketika Sule sudah marah-marah tidak jelas itu Andre lah yang berusaha menenangkan ayah risjuan tersebut Nonong Pelawak yang sudah malang melintang di dunia hiburan ini menjadi bagian dari orang yang membongkar sikap Sule yang kurang baik Artis yang sempat tenar lewat sinitron sidul anak sekolahan ini mengaku masih ada rasa khawatir Rasa takut dan segan ketika beradu akting komedi dengan Sule Bahkan dia mengatakan jika dirinya lebih nyaman ngelawak bersama Andre Taulani ketimbang dengan Sule Mengingat ketika bercanda atau berkomedi dengan Andre lebih lepas dan tak terbebani dengan apapun Kendati demikian bukan berarti artis yang sempat jaya bersama Sri Mulat ini tidak suka dengan Sule Desta Nampaknya kabar yang menyebutkan jika Sule memiliki sikap yang sombong bukanlah isapan jempol belaka Mengingat tersiar rumor dari salah satu staff jika tingkah Sule sangat arogan Selain itu juga, pembawa acara sekaligus aktor papan atas, Desta juga tak luput menyinggung perihal sikap Sule Rekan kerja Vincent dan Heste itu mengakui memang Sule merupakan artis yang multitalenta dan banyak menorehkan prestasi Namun sayang sekali tidak dibarengi dengan sikapnya Bahkan suami Natasa Rizky itu menyinggung soal titut Sule di depan Rizky Vivian yang kala itu diundang dalam konten Tokso kanal YouTube Findes Mendengar perkataan tersebut, Rizky Vivian hanya tertawa lepas dan tak memberi bantahan apapun seolah membenarkan jika sikap ayahnya memang kurang elok Kiki Saputri Pemilik nama asli Rizky Nurasli Saputri ini, tak lain dan tak bukan adalah seorang komika yang belakangan dikenal luas pandai ngerosting Banyak artis ternama Tanah Air dan pejabat negara yang telah dirosting olehnya Namun ada salah satu artis yang tidak mau dirosting olehnya, yaitu Sule Semenjak itu muncullah sebuah statement jika komedian kelahiran Cimahi pada tanggal 15 November 1976 ini disebut-sebut sebagai orang yang baperan Tidak hanya itu saja, Kiki yang kala itu hendak ngerosting Sule mengaku kebingungan dan canggung di atas panggung Sebab secara tiba-tiba tidak diperbolehkan oleh pihak kreatif untuk ngerosting Sule Fenomena tersebut sempat menggegerkan jagad hiburan karena sebelumnya tak pernah terjadi hal yang demikian Tak ingin selalu dicibir oleh netizen, kemudian Sule mengatakan alasan tidak mau dirosting oleh Kiki Saputri karena takut tersinggung Artis Mu'allaf kelahiran Jakarta pada tanggal 14 September 1992 dipersunting oleh Sule pada tanggal 15 November 2020 Namun sayang sekali bahtera rumah tangga yang dibangun dengan susah payah itu tengah berada di ujung tandu Dan keduanya diketahui sedang mengurus proses perceraian Semenjak gonjang ganjing pernikahannya jadi perbincangan hangat, perlahan mulai tercium penyebab hancurnya pernikahan mereka Natalie sendiri mengatakan sudah tidak bisa lagi menuruskan biduk rumah tangganya dengan Sule Karena sudah tidak tahan dengan sikap ayah riski filian tersebut Kendati demikian, Natalie tidak mengungkapkan sifat jelas-jelas secara spesifik Hanya saja dia mengatakan ingin punya pendamping yang bisa menghargai wanita